Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, nama saya Dindan Maharani dari kelas 12 Ipa 5 Di video ini saya akan menceritakan sejarah dunia tentang tragedi bom atom Hiroshima di Jepang Terima kasih telah menonton Pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat bomber Amerika B-29 Enologai berangkat dengan membawa bom atom yang pertama kali dipakai dalam perang Bom dijatuhkan sekitar 9.400 meter dari atas permukaan tanah 43 detik setelah itu, bom meledak dengan ketinggian 600 meter dari permukaan tanah Membentuk asap tebal seperti jamur Ledakan itu memakan banyak korban jiwa yang mana terdata sekitar 140.000 orang meninggal dari 350.000 penduduk Dan mayoritas korban yang meninggal anak di bawah 12 tahun Perang dunia kedua ini terjadi akibat Jepang menolak memenuhi tuntutan sekutu untuk menyerah tanpa syarat Amerika Serikat meminta pasukan Jepang menyerah dalam dekralasi potadam atau menghadapi kehancuran cepat dan besar Dan Jepang mengabaikan ultimatum tersebut Hingga pada akhirnya, tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima Dan 16 jam kemudian, Presiden Amerika Serikat memberi peringatan akan adanya hujan rentuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya dibuka bumi Atau disebut Black Rain atau hujan radioaktif Yang menyebabkan banyak orang kehausan dan mengakibatkan meminum air hujan tersebut 6 hari setelah pengoboman, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu Dan menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri perang dunia kedua Terdapat satu kisah mengharukan dari kejadian tersebut Ia bernama Shinichitatsuni Ia berumur 3 tahun 11 bulan Sedang mengendarai sepeda roda 3 saat bom meledak Dia mengalami luka parah di segujur tubuh Dan meninggal malam itu sambil merintih kehausan meminta air Dan sang ayah dengan berat hati memakai kanah helm Lalu mengubur Shinichi bersama sepedanya Supaya Shinichi tetap bisa bersepeda di alam baka Dan juga ada satu kisah lagi Kisah Sutomo Yamaguchi Berumur 29 tahun yang selamat dari bom atom Hiroshima Sutomo Yamaguchi bekerja di perusahaan di Hiroshima Pagi itu, Yamaguchi seperti biasa berangkat ke kantor bersama dua orang rekannya Ia ingat mendengar suara mesin pesawat terbang di udara Tapi bagi kota Hiroshima, suara mesin pesawat terbang bukanlah hal yang luar biasa Tiba-tiba, Yamaguchi melihat kilatan cahaya yang membutakan mata Bom atom meledak Dan ia melihat awan jamur membumbung tinggi ke udara Yamaguchi jatuh tersungkur dan pingsan Saat Yamaguchi membuka mata Ia merasakan sakit dan teramat pada telinganya Dan ia memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu Yamaguchi selamat dengan kepala dan lengan menderita luka bakar berat Banyak akibat buruk pas keserangan para korban Salah satunya, akibat peparan radiasi Yang pertama, akibat peparan radiasi bagi kondisi orang hamil Mengakibatkan bayi lahir dengan keadaan cacat Tetapi para ilmuwan tidak melihat terlalu banyak jumlah kecacatan bayi Yang lahir akibat ibunya yang terkena peparan radiasi Yang kedua, banyak para korban yang terkena kanker dan alam kimia Pas keserangan bom atom tersebut Begitulah sedikit cerita Atau sejarah dunia yang pernah terjadi di Jepang Harapan saya, semoga para korban tenang di alam sana Dan dunia selalu keadaan damai Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh